Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh 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 Alhamdulillah 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 Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Alhamdulillah 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 Jadi lefadnya hanya perawi-perawinya agak beda. Tapi semuanya bertumpu pada satu tabi'in, yaitu Abu Al-Hawra. Hadis ini menceritakan seorang tabi'in bertanya kepada seorang cucu Rasulullah s.a.w. Yaitu Hasan bin Ali bin Abi Talib r.a. Baik kita masuk, jadi dua masalah sudah saya jelaskan. Pertama lafad hadisnya dan kedua takhid hadisnya. Jadi silahkan dicari, bapak-bapak pulang saya ulangi. Kalau saya bilang pojok kiri, pojok kanan, bapak bingung loh. Karena hadis tidak bisa cari pojok kiri, pojok kanan. Jelas ya? Maka saya sebutkan pasalnya sunan termedhi. Kitab sifatul kiamah. Bap, ikatlah ontakmu baru bertawakal. Faham ya? Kemudian lihat dalam kitab An-Nasai. Sunan An-Nasai. Kitab minuman. Kitab yang membahas tentang hukum-hukum minuman. Bap, anjuran meninggalkan yang syubhat. Yang meragu, meragukan. Kemudian bisa dilihat di sunan Imam Ahmad. Ya, musnad Imam Ahmad. Beliau menuliskan pada kitab, musnad Ahlul Bayt. Ya, di bab, di kitab musnad Ahlul Bayt. Di bab, apa itu namanya? Hadis Al-Hasan ibn Ali ibn Abi Talib radiyallahu'an. Itu bab tentang hadis-hadis. Dari Hasan ibn Ali ibn Abi Talib radiyallahu'an. Dan Imam Ahmad meriwayatkan dua hadis. Dari Hasan ibn Ali. Salah satu hadis ini. Dan salah satunya hadis kunut witir. Kunut witir. Keduanya dari Hasan al-Hasan bin Ali ibn Abi Talib radiyallahu'an. Bisa diingat ya? Bisa ya? Ini yang mudah-mudah. Jangan bengong dong. Semangat kalau belajar ya. Baik. Saya orangnya agak temperamin. Kalau lihat anak-anak muda kok luiyuk. Luyuk kayak kuih apem gitu ya. Enggak boleh. Belajar mesti bersemangat. Biar bodoh tapi semangat. Walaupun kemampuan kita agak lemah, enggak apa-apa. Kan batu itu kalau diasah teruskan lama-lama juga akan. Pisau yang karatan itu kalau diasahkan tajam juga ya. Sekeras batu kalau diserami hujan terus pasti dia akan. Berlubang juga. Ya sama dengan kita. Kalau kita ikhlas sungguh-sungguh satu saat kita pasti akan memahami dengan izin Allah subhanahu wa ta'ala. Baik saya menjelaskan fikul hadith ya. Pertama perawai mengatakan Al-Hasan ibn Ali ibn Abi Talib. Sibti Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sibet dalam bahasa Arab itu artinya cucu laki-laki dari jalur anak wanita. Jadi asibet atau sibet ya itu artinya cucu laki-laki dari anak wanita. Jadi bapak punya anak wanita punya anak. Ya beti papa-bapak punya yasi beti wahai cucu ku wahai berarti apa? Wahai anak laki-laki dari anak wanita ku. Kalau kita terjemahkan ke bahasa Indonesia ya. Ada pun kalau anak laki-laki atau cucu laki-laki dari anak laki-laki bahasa Arab itu hafid. Jadi hafid artinya anak laki-laki, cucu laki-laki dari jalur anak laki-laki. Dan kita tahu Hassan Al-Hasan radiyallahu anhu adalah putra pertama dari Fatimah radiyallahu anhu. Jadi beliau adalah sibet, adalah cucu laki-laki dari anak wanita beliau ya yakni Fatimah radiyallahu anhu. Radiyallahu anhu. Biasanya kalau orang-orang dimana-mana kalau dia merasa dirinya. Saya bilang mereka pasti enggak merasa dirinya. Ya ahlul baik dari jurusan Al-Husayy Hassan biasa di belakangnya Al-Hasani. Ya itu berarti dia jalur dari Hassan. Misalnya Habib Anu bin Habib Anu bin Habib Anu bin Habib Anu bibib 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 gitu. Nanti belakangnya Al-Hasani. Artinya dia menyandarkan nasabnya kepada Hassan bin Ali bin Abi Talib. Ada juga yang Habib Fulan, Fulan, Fulan Al-Husayy ni. Berarti dia menasabkan kepada Husein. Hassan radiyallahu anhu adalah putera kedua dari putera Rasulullah s.a.w. Fatimah radiyallahu anhu. Telas ya? Hassan adalah lebih mulia kedudukannya daripada Husein dalam akidah ahlus sunnah wal jamaah. Berdasarkan hadith-hadith banyak memuji Hassan dan sekali saja memuji Husein. Faham ya? Di mana Nabi s.a.w. pun menyebutkan Al-Hasan itu dengan sayyid. Artinya pemimpin. Sebagaimana Imam Bukhari dalam sahihnya. Kitab keutamaan sahabat-sahabat. Atau keutamaan-keutamaan para sahabat. Jadi bapak-bapak lihat. Fadailu sahabat ya. Kitab itu Fadailu sahabat. Keutamaan-keutamaan sahabat Nabi s.a.w. Bapak ya. Fadlu keutamaan Al-Hasan Ibn Ali Ibn Abi Talib radiyallahu anhu. Bapak keutamaan Hassan bin Ali bin Abi Talib radiyallahu anhu. Kalau saya tidak salah insyaallah hadithnya nomor 2704. Nanti cari aja ya. Tapi nomor bisa salah. Tapi bapaknya insyaallah benar. Maka lebih gampang cari di bapaknya tadi. Faham ya? Jadi saya ulangi. Bahwa pujian Nabi s.a.w. kepada Hassan bin Ali bin Abi Talib radiyallahu anhu. Dalam kitab sahih Bukhari. Kitab Fadailu sahabat. Keutamaan-keutamaan sahabat. Ya. Bap. Fadlu keutamaan. Ya. Fadail. Keutamaan-keutamaan. Ya. Ya. Min. Min. Al-Hasan. Dari Hassan bin Ali bin Abi Talib radiyallahu anhu. Apa kata Nabi s.a.w. Sesungguhnya anakku ini Sambil Jadi Nabi sedang berkhutbah Kemudian Hasan itu naik Dan dia mengatakan Beginilah kita Kemudian Nabi mengendong cucunya Lalu berkata Sesungguhnya anakku ini Anaknya karena Masih cucunya Sesungguhnya anakku ini Adalah pemimpin Adalah sayyid Dengan melalui dia Allah mendamaikan Permusuhan Di antara dua Dua pasukan besar Kau muslimin Sejarah membuktikan Hasan bin Ali bin Abi Talib Radiyallahu'an Ketika telah dibayat menjadi Khalifah Dan beliau melihat Sebagian maubang bayat Mu'awiyah bin Abi Sufyan Maka beliau pun Mendatangi Abu Sufyan Dan meletakkan jabatannya Dan berbayat Dan berbayat kepada Mu'awiyah bin Abi Sufyan Radiyallahu'an Dan ila bukti nubuat Rasulullah Sallallahu'an Bahwa dengan penirahan jabatan beliau Dan beliau berbayat kepada Mu'awiyah bin Abi Sufyan Maka damailah dua kaum Muslimin Dari pasukan Mu'awiyah Dan pasukan Hasan bin Ali bin Abi Talib Radiyallahu'an Maka Nabi mengatakan Inabni Hadha Syed Bahwa anakku ini Adalah pemimpin Dalam akhidah Al-Sunnah Al-Jamaah Hasan dan Hussein Hasan lebih tinggi Kedudukannya Daripada Daripada Hussein Orang Syia Rafidah Lebih memuliakan Hussein Yang dimaklumilah Makanya semua Khalifah dari Semua imam Dari keturunannya Kita tanya Sama orang Syia Kalau memang keturunan Nabi Kenapa cuma Hussein saja Jadi Khalifah Jadi imam Di antara keduanya Keutamaan Lebih tinggi Adapada Al-Hasan Radiyallahu'an Rahasianya apa? Karena Hussein Istrinya adalah Orang Persia Makanya Diyakini keturunannya Lebih mulia Persi Majusi Persia Lebih tinggi Kedudukannya Daripada Keturunannya Ali bin Abi Talib Yang notabene Istrinya beliau Adalah dari Quraish Kira-kira Itulah sosok Al-Hasan Bin Ali Bin Abi Talib Radiyallahu'anhumah Semoga Allah Meridai Keduanya Kemudian Hadith tadi Mengatakan Rayhan 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 Artinya Bunga yang Semerbak Wanginya Dan Nabi S.A.W. Menjelaskan Maaf Tadi di Hassan itu Hadithnya Salah Saya sebutkan Salah Di kitab Perdamaian Di kitab Perdama Perdamaian Ada pun Kata Rayhana Nanti bisa Lihat di Sahih Bukhari, kitab Fadailu Sahabah tadi. Jelas ya? Jadi raihana itu artinya bunga yang mewangi ya. Dan Nabi SAW menyebutkan Al-Hasad dan Al-Husayn kesayangannya dan beliau sangat menyayanginya dan kedudukan beliau seperti bunga raihana. Bunga yang sangat wangi yang sangat harum baunya. Sehingga beliau menyebut keduanya dengan raihanati artinya bunga yang mewangi. Bungaku yang mewangi, kira-kira begitu. Bapak-bapak bisa kasih nama anak-anak dengan raihanah atau raihan ya. Gak apa-apa, artinya dia di sisi bapak seperti kedudukan bunga yang mewangi ya. Semoga anak-anak bapak dinamakan raihan, sewangi bunga raihan insya Allah. kemudian pada kalimat tadi dak mayaribuk tinggalkan apa-apa yang membuatmu ragu atau resah. Ilama layaribuka yaitu menuju atau mengambil sesuatu yang tidak membuatmu ragu dan resah. Para ulama mengatakan ini hadith adalah jawami ul-kalim termasuk salah satu kelebihan Nabi SAW dimana sahih Bukhari dan yang lainnya dan juga Abu Dawud Nabi mengatakan aku diberi enam hal yang tidak Allah berikan kepada Nabi-Nabi terdahulu. Salah satunya dari enam hal itu apa? aku dikarni Allah Ta'ala jawami ul-kalim jawami ul-kalim itu apa? Bahasa sederhananya singkat padat kalau bicara. Jadi gak banyak ngomong cukup beberapa kalimat saja tetapi dapat diambil fa'idah ribuan fa'idah dari sebuah ucapan yang pendek. Akana Imam Syafi'i Rahimahullah mengatakan ketika menjelaskan hadith ini dan beberapa hadith dari hadith yang pendek ini aku mengambil seratus fa'idah darinya. Kata Imam Syafi'i dari hadith yang pendek beliau bisa mengambil seratus fa'idah darinya. Kalau kita memang belum level segitu ya hafal aja belum ya. Insya Allah diantara hadith Arba'in itu kita baru hafal potongan. Innamal a'malu bin niat. Betul ya? Sesungguhnya amal-amal itu dengan niat. Itu pun buat kedok gitu ya. Itu pun buat kedok. Kadang-kadang korupsi pun pakai niat lagi. Niatnya apa? Kan saya mau niatnya sumbang itu. Masjid dan sebagainya. Itu kan harap. Innamal a'malu bin niat. Kata Iblis suntu lu yukau. Jadi baik ya. Jadi mudah-mudahan kita bisa hafal ya. Da ma ya ribu tinggalkan apa-apa yang meragukanmu. Ilama la ya ribu pendek bukan? Tapi para ulama mengambil banyak hukum dari hadith ini. Dari hadith ini dibuatlah ka'idah begini. sesuatu yang yakin tidak boleh dikalahkan dengan sesuatu yang ragu. Jadi sesuatu yang sudah jelas sudah lebih yakin tidak boleh dikalahkan dengan sesuatu yang menjadi masih sifatnya ragu-ragu. Nanti saya contohkan saja. Bisa difahami ya. Bapak dan Ibu rahimah hadith ini mencakup segala aspek hukumnya baik dalam akidah ibadah maupun muamalat. Contoh akidah gini. Seseorang kita kenal dia orang muslim. Orang suka tanya sama saya gini. Ustaz bapak saya itu dukun. Bapak saya itu dukun. Ya paranormal umpamanya. dan dia mati sebagai dukun. Apakah dia orang musyrik? Bisa difahami? Apakah saya boleh mendoakannya? Karena Allah melarang orang mu'min mendoakan orang-orang musyrik. Saya katakan kesyirikan Bapak musyak ragu. Karena kita tidak tahu apakah orang pernah menedakan hujah kepadanya belum. Faham? Karena orang yang belum sampai hujah kepadanya tidak boleh kita kafirkan. Faham ya? Saya tanya siapa yang menyampaikan hujah untuk bapakmu gak pernah Ustaz. Dan masih banyak keraguan yang lain. Faham? Ada maka kesyirikan bapakmu karena apa? Saya ulangi orang tidak boleh di kafirkan tidak boleh dihukum syirik sampai kita tegakkan hujah kepadanya. Atau boleh jadi hujah sudah sampai kepadanya tapi dia terkena syubahat. Misalnya dia dapatkan penjelasan Ustaz bahwa ini syirik tapi dapat Ustaz lagi Ustaz ini Dukun Ustaz lagi. Dia sebenarnya Dukun cuma gayanya Ustaz gitu loh bersorban gitu kan kopiah putih itu Dusta bukan? Dusta itu Dukun Ustaz. Sebenarnya Dukun. Faham ya? Supaya legal Dukunnya nampak syarai namanya maka dia namakan Ustaz Ustaz Fulan Fulan contoh gini Dukun Ustaz gini Ustaz saya sering sakit migren ke bagian kiri. Apa kata Dusta? Oh karena anda sering berdosa pada ibu mertua. Apa hubungannya migren sama ibu mertua? Ini kan pola Dukun. Bisa difahami ya? Pak Ustaz saya itu sakit cancer udah sekian lama. Oh anda itu durhaka pada suami gitu loh. Dalilnya apa? Alasan Ustaz itu apa? Bahwa setiap musibah itu karena dosa ini kan dalil umum tetapi kalsalitas hubungan korelasi antara cancer dan durhaka pada suami berdalil kan? Betul? Maka menghubungkan penyakit dengan sebabnya tidak berdasarkan dua kaidah maka ini syiring. Pertama tidak berdasarkan nas faham tidak? Nas tidak mengatakan cancer karena durhaka pada orang tua atau suami ada gak dalilnya? Yang kedua secara ilmiah kausalitas antara cancer dan durhaka kepada suami nah maka ini syirik namanya faham? Karena menghubungkan dua hal yang tidak memiliki hubungan kausalitas secara syariah dan secara ilmiah menurut antum ini dukun gak? Nah ini dukun tapi supaya nampak syariah jadi ustaz dia dipanggil ustaz fulan ini dusta dukun ustaz nah ini si dukun ustaz ketemu sama si teman dukun tadi ini kan namanya karunia Allah kelebihan yang Allah berikan makin yakin gak sih itu tadi? bisa difahami ya? boleh jadi ini contohnya supaya antara yang ragu dan yakin tadi faham ya? kenapa? karena boleh jadi orang itu sudah dapat hujah kepadanya jadi orang itu dapat hujah tapi kalau dia tiba-tiba dapat syubahat kemudian merusak yang dipahaminya maka tidak boleh disalahkan sama juga orang kan bisa yakin A bisa yakin B faham? maka orang semacam ini pun tidak boleh kita kafirkan faham? nah berarti banyak penghalang yang menghalangi kita untuk menuduh ayahmu kafir faham tidak? maka Islamnya ayahmu adalah yakin kekafirannya masih ragu bisa difahami enggak? tinggalkan keyakinan akan kekufuran ayahmu doakanlah kepada Allah dan bagaimana itu adalah urusan Allah subhanahu wa ta'ala bisa diyakini enggak? bisa difahami ya? karena orang muslim ada pun kekafirannya masih dalam keraguan karena banyak sekali penghalangnya yang harus kita tegakkan contoh lain dalam perkara akidah orang ini pernah berniat mazu islam tapi belum islam kemudian dia mati belum mengucapkan syahadat tidak seorang pun yang melihat dia bersyahadat kemudian kawannya bilang menurut keyakinan saya karena dia muslim deh maka kita doakan kenapa? karena sebelumnya dia berkeinginan cuma keinginan doakan dia mati dalam keadaan kafir bukan? jadi yang yakin apanya? kekafirannya bukan? keislamannya masih ragu yang selamat jangan doakan kembali kepada larangan Allah subhanahu wa ta'ala orang mu'min tidak boleh memohonkan ampun kepada Allah atas orang-orang kafir bisa difahami? ini dua kasus bulat balik ya yang satu muslim ada pun kesyirikannya masih tanda tanya maka membebaskannya itu lebih selamat karena belum yakin maka saya katakan doakanlah begitu saya selesai itu kakaknya bapak itu itu dokter dia bilang Pak Saling Pak Saling itu kan wahabi kan gampang mengkafirkan orang tapi subhanallah bapak jelaskan kaidahnya subhanallah maka sejati itu bapak itu dan anak-anaknya pun belajar sunnah saya bilang kalau wahabi wahabi itu ada dua ada wahabi rusum iya yang mengkafirkan orang ada pun wahabi salafi tidak demikian tidak boleh mengkafirkan orang sampai kita menegakkan kaidah-kaidahnya tadi bisa difahami tidak ini contoh antara yang yakin dan ragu dalam perkara akidat jangan antuk gira-gira karena itu punya teman menurut feeling gue kayaknya dia udah masuk Islam cuma dia takut keluarganya narang loh ya hoax loh faham? selama tidak ada yang menyaksikan dia muslim mengucapkan syahadat maka kita hukumi dengan asalnya dia kafir karena dia kafir berlakulah hukum haram mendoakan dia faham? ini contoh mempraktikkan narisali dalam perkara akidah umpamanya bisa difahami? dalam perkara ibadah umpamanya misalnya antum sudah wudhu datang dari sana ini tiba-tiba misalnya sudah berapa jam gitu tarisannya antum wudhu dari mahrib kemudian sholat isya dari sini antum makan disitu kemudian pulang ke rumah lalu anda bertanya mau sholat misalnya mau sholat sunnah sebelum tidur rumpamanya sholat sunnah sebelum tidur misalnya antum tanya kira-kira wudhu saya udah batal belum? selama anda tidak mendapat indikasi sudah kentut atau membatalkan puas tidak membatalkan apa wudhu maka hukum asal anda sudah berwudhu anda berwudhu yakin bukan ada pun yang membatalkan yang ragu bukan ini dikatakan kaedah tadi sesuatu yang yakin tidak boleh dikalahkan dengan sesuatu yang ragu bahwa anda berwudhu sudah yakin faham? ada pun sudah batal itu masih ragu maka yakinlah bahwa anda masih berwudhu bisa difahami tidak? saya tanya sama antum coba tanya sama agama lain punya gak kaedah ini? saya ayak karena saya pernah jelaskan kepada orang kafir dia bilang Islam itu ribet ya nah pas saya jelasin apa kata dia? puji Tuhan haleluya ternyata Islam itu jelas ya indah saya bilang sorry bro yang ngomong Tuhan saya kenapa Tuhan yang memuji? gak sopan ulang Alhamdulillah maka dia bilang Alhamdulillah itu namanya penumpang gelap ngerti loh saya orangnya gak suka basa-basi ya tapi orang-orang muslim di Ambo itu senang sama saya karena gak suka basa-basi itu kata mereka begini Ustaz demi Tuhan kami nyaman berteman sama anda karena hitam anda jelaskan putih pun anda jelaskan sehingga kami tahu bagaimana bersikap dengan orang Islam karena anak gak suka basa-basi saya bilang iya karena basa bisa dikeringkan basi keracunan mati tahu di agama saya gak ada basa-basi soal paham ya? basa itu bisa dikeringkan basi keracunan nyaho etate paham ya? jadi ketika saya jelaskan kaida ini dengan berbagai aspeknya indah sekali Islam itu begitu putih Tuhan haleluya nanti kalau dia merangin agamanya panjang lebar saya bilang Alhamdulillah hei ustad yang ngomong Tuhan saya kenapa iya putih Tuhan iya? saya putih Tuhan saya karena Tuhan saya menjaga saya dari kesesatan iya kata kawan saya bilang ustad saya mau belajar cara jawab yang cepat dan tepat ya hafal Quran dulu saya bisa begitu karena hafal Quran cara masuk Islam saya kasih waktu tiga tahun gak cocok balik lagi tiga tahun sama saya belajar gak cocok balik lagi ada teman saya dengan izin Allah masuk Islam tiga tahun tahun pertama saya bilang cocok Alhamdulillah aman ustad tahun kedua saya suruh dia jadi imam karena udah hafal namjus antum kira-kira sekarang ada yang hafal namjus gak? musibah dia dia biasanya kalau Quran kan sarannya berdo dia bilang nekmat ustad kalau udah ngaji tiga tahun saya tanya mau balik gak ustad udah aman udah paten pakunya udah kuat ustad nah iu bikin sinetron atau frakmen dulu jaman frakmen judulnya apa domba menyelamatkan gembala kenapa ustad di teulohi inti dulu kan antum itu gembala saya itu domba saya domba sesat tulis frakmen judulnya domba menyelamatkan gembala jangan bikin heboh ustad jelas ya jadi Islam itu jelas ya contoh dalam perkara ibadah tadi contoh lain antum sholat tiba-tiba tiba-tiba lupa dua tiga dua tiga tak ya ribu kak berarti pertanyaannya dua udah tiga belum berarti pertanyaannya udah tiga belum tiga belum kan maksudnya gitu kan berarti yang ragu tiga kan ya yakin dua bukan maka tambah satu saya ulangi antum sholat tiba-tiba bertanya ini rakaat ketiga apa kedua ya berarti yang yakin yang mana dua berarti pertanyaan udah rakaat ketiga belum ya gitu kan maka tinggalkan yang ragu ambil yang yakin berarti yakinnya adalah dua jangan antum bilang Allah juga ngerti kok gue gak sengaja ini mudah-mudah kelihatan boleh jadi saking nakalnya sampai ibadah pun dia nakal berhusnudzan kepada Allah di apa kata dia ya gak apa-apa Allah juga ngerti gue gak sengaja kok kenapa ya tawakal aja disini tidak ada tawakal ada idahnya itu tak ya ribu kaila malak ya ribu tinggalkan yang ragu yang ragu itu udah tiga belum ya berarti yang sudah yakin dua kan maka tambahlah satu ya karena anda baru dua dua ingat saya ulangin yang muda-muda nih karena ini munek muka nakal ini muda-muda munak muka nakal ini ya ah gak apa-apa Allah juga tahu kok saya gak sengaja gak berniat kan kata Allah innamal a'malu berniat apa kata iblis mantap lanjutkan bersama kita bisa waliyahudzubillah ini nakal namanya gak boleh ya pakai kaedah ini tak ya ribu kaila tinggalkan yang ragu bahwa tiga itu berada pada posisi ragu yakin adalah dua maka yakinlah bahwa solat kita saat itu adalah baru dua rakaat kemudian tambah tiga kalau lebih gimana kan Allah tidak mencatat kalau kita dalam keadaan lupa bukan ya rafa'ul kalam Allah angkat pinah dari empat orang salah satunya orang lu lupa yang diazak adalah orang yang sengaja ini contoh kaedah tadi ya saya ulangi lagi loh jangan anda berkeyakinan husnudhan kepada Allah jangan ini tidak ditempatkan disini paham ya atau innamal a'malu bin niat kan tergantung niat niat saya kan gak nakal cuman ya gak boleh paham ya kaedah adalah ya ribu ya ribu tinggalkan ragu yang ragu adalah tiga yang jadi pertanyaan adalah tiga pertanyaan udah tiga belum maka dia berada pada posisi ragu tak tinggalkan paham maka ambil yang yakin adalah kaedah tadi yang yakin tidak boleh dikalahkan dengan yang ragu yang yakin adalah dua rakaat dan ragu adalah rakaat yang ketiga maka tinggalkan rakaat ketiga ambil angka kedua lalu tambah rakaat yang ketiga untuk maghrib kemudian tahiyat kemudian salam bisa difahami? udah isyak ya? kira-kira contoh-contoh ini bisa dibawa kepada yang lain-lain ya atau contoh gini antum waktu nikah utang waktu nikah utang saking lamanya lupa kalau udah bayar belum sebab muka antum muka ngeles nih ya miskin tapi belagu yang miskin dekat kawin bermodalkan cinta si perempuan rita gak apa-apa boleh bayar utang aja utangnya dan mahar boleh diutangnya pada waktu cerai bertanya kira-kira saya belum bayar utangnya belum ya ingat yang yakin adalah mahar itu utang yang ragu udah bayar belum maka pada saat itu anda harus bayar karena sudah membayar itu ragu ada pun utang itu yang sampai ada bilang Allah juga ngerti saya lagi gak punya apa-apa paham ya ini bukan akal juga ini ya jadi kalau tidak punya mahar mendingan gak usah kawin dulu ya tunggu sampai punya mahar punya uang ini contoh lagi misalnya contoh lagi gini seorang wanita menyusui seorang anak dalam muamalat tadi ya dia lupa sudah lima kali belumnya maka lima kali itu ragu faham? maka hendaklah dia menyembronakan susuan sampai lima kali susuan supaya jadi maharam gitu loh faham ya? karena seorang anak dalam hadit disusui oleh ibu menjadi maharam keduanya kalau lima kali susuan sampai kenyanggan nah si ibu ini lupa kira-kira lima kali gak ya? gitu loh faham ya? karena tidak pasti tidak tahu berapa kali maka mulai dari awal sampai lima kali supaya antara dia dan anak-anak itu terjadi maharam susuan nah kira-kira analoginya dapat difahami ya ini adalah teori yang paling gampang sekali faham? kalau bini matri ya tidak tahu agama ya jangan bilang nanti gue didik itu meragukan mendingan cari yang lebih pintar agama ya daripada udah bodoh besolek dan yang didangdut lagi jangan dipilih itu namanya munas muka nafsu loh bakal cari yang pasti-pasti saja kalau pakai Pertamina pasti pas ya pakai teori Pertamina dipombensi pasti pas tinggalkan yang ragu ambil yang Pak pasti sehingga hasilnya pasti pas masa kita kalah sama Pertamina jadi kaida ini mungkin dari sana Pertamina menggunakan tag lainnya pasti pas karena meninggalkan yang ragu mengambil yang yakin bisa difahami ya apalagi antem yang bodoh-bodoh begini jangan cari bini yang resek gitu loh itu namanya menyelesaikan masalah tambah masalah itu sendiri masalah cari bini bodoh agama tambah masalah lagi alasannya apa? tawakal nanti kita saling mendidik apa kata iblis? itu meragukan mendingan cari yang sudah bagus-bagus saja sudah menghafal Quran yang jomblo-jomblo ini cari yang sudah sudah siap pakai jangan yang ragu-ragu paham ya? supaya antum menyelesaikan masalah tanpa masalah bukan menyelesaikan masalah menyelesaikan masalah jomblo itu kan menyelesaikan kan? punya bini bodoh tambah masalah nah jadi namanya kerbau menuntun kambing antum kerbau bini kambing lengkap lah penderitaan jadi kalau cari jodoh pasti pas tinggalkan yang ragu ambil kepada yang tidak ragu artinya kalau dia sering ngaji insyaallah ada harapan lah ya gak beragukan gitu kan daripada yang tidak ngaji kerjaannya menyolek apalagi lipsticknya L'Oreal apalagi sering pakai ole dengan tujuh total efek yang menunduh tujuh tanda ketuaan jangan pilih dia ini perempuan resek banget gak ragu itu contoh dalam muamalat ini consulting nanti kalau Anto mau cari jodoh biasa perempuan kalau konsultasi sama saya saya bilang pak saya mau sama ini menurut bapak gimana dulu teman saya gitu ya saya bilang ini kan nilainya layak suami 6,1 3 layak kalau udah 8 baru layak ada kadar olas teman saya nikah sama orang kaya ustaz bapak mertua minta maharnya apa minta ruko satu sama mobil satu bapak mertua bilang bapak mertua orang Makassar ustaz kenapa kok mahal itu maharnya saya bilang di jaman nabi nabi 100 unta pak para sahabat dulu maharnya 2 kebun 3 kebun loh ini ceritanya perempuan hafal Al-Quran loh pak hanya dia maharnya satu ruko nilainya 1,2 M sama dulu kijang kafsul ya tapi saya bilang sama perempuannya nanti kijangnya yuk kasih saya dia tanya kenapa ustaz namanya consulting fee saya bilang kan dia mulai dari comblangin sampai ngatur segalanya sampai pestanya saya desain saya bilang saya lelah loh jadi yuk bayar yang tadi mobil kasih saya rumah yuk ambil buat apa ustaz consulting fee itu namanya tapi yuk jangan ikut saya ini dulu waktu saya masih nakal dulu sekarang enggak memanfaatkan ilmu untuk untuk mencari kesempatan baik saya kira cukup ya jadi jangan cari bini yang bermasalah ya yang mudah-mudahan yakin yang betul bahwa ini bini layak untuk dibawa keranjang juga dibawa ke panggung juga ibadah itu baik ya karena kata nabi maka pilih yang bagus agamanya insyaallah selamat kedua tanganmu jadi saya ulangi cukup sampai begini habis ini jelas ya mudah-mudahan memanfaat untuk kita dan ini bagian dari kata Allah dan aku Allah tidak menjadikan kesulitan dalam agama kalian kemudahannya itu tadi bayangkan kalau tidak ada kaedah ini kira-kira kita ulang-ulang sholat enggak itu ragu batal sholat lagi enggak salam-salam tapi Allah berikan kemudahan dengan kaedah lisan nabi sallallahu alaihi wasallam baik habis ini enggak ada kelanjutan pelajarannya karena saya yakin sudah jelas sebenarnya ada contoh banyak tapi kira-kira contoh itu saja saya kira cukup kita akhiri subhanakallahumma wabihamdika ashadu an la ilaha ila anta astaghfiruka wa'atubu ilaik wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat menikmati